Ngopi Ngobrol Pajak Pagi-Pagi 98.5 Radio The Mini Station Hai, Halo, Assalamualaikum Selamat pagi Upmania, pagi hari ini senang sekali ya Pagi hari ini bisa kembali hadir Untuk Upmania, ada Ngopi Ngobrol Pajak Pagi-Pagi Setiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 Dan sudah bergabung di live Instagram Up Radio SMG Ada Mbak Nur Aziza Eka Wardani Akun representatif KPT Pratama Semarang Timur Halo Mbak Zizu Selamat pagi Apa kabar? Alhamdulillah, sehat Semangat Teman-teman di Up Radio Iya, harus dong ya Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai kewajiban perpajakan bagi karyawan Nah ini yang merasa karyawan Yang merasa ini punya, selama ini punya unek-unek ini bayar pajak apa enggak ya Harus daftar NPWP atau enggak ya Boleh ditanyakan ya Bisa langsung di live Instagram di Up Radio SMG Atau mungkin yang mendengarkan lewat radio bisa Whatsapp aja di 0878 33 300 400 Di 0878 33 300 400 Oke Mbak Zizu ini kewajiban perpajakan bagi karyawan Nah ternyata Ini perlu disimak, diperhatikan Karyawan itu juga punya kewajiban untuk pajak begitu ya Mbak Zizu Nah kewajiban itu Apa sebut sih mungkin bisa diinformasikan untuk adminnya Yang mungkin baru tahu Oh ternyata karyawan harus gini ya Karyawan harus gini ya gitu Iya Jadi gini Mbak Hana Banyak nih wajib pajak karyawan yang merasa bahwa Saya kan udah diurusin sama kantor Biasanya kayak gitu ya Padahal sebenarnya ada step-step yang harus dipahami oleh wajib pajak karyawan Mulai dari pendaftaran NPWP sampai pelaporan Seperti itu Nah yang pertama kita ngobrolin tentang pendaftaran NPWP dulu Kalau seseorang sudah menjadi karyawan atau pegawai Suatu perusahaan gitu ya Daftaran NPWP Karena sudah memenuhi kriteria sebagai paci pajak gitu ya Caranya tuh sekarang kita lihat mana Karena untuk pendaftaran NPWP itu Termasuk salah satu layanan yang dikecualikan dari tatap muka Jadi udah bisa online Mau di rumah bisa daftarnya Mau di pas makan di cafe Dengan protokol kesehatan ya Tapi ya Boleh makan di cafe Bisa lewat online Nanti masuknya tetap dari situs www.pajak.go.id Nanti kemudian ada menu pendaftaran NPWP Nah sekarang Lebih mudahnya lagi Bahannya itu gak butuh harus upload KTP atau apa gitu Gak perlu Jadi kita memasukkan email pertama Email yang biasa kita pakai Kemudian nanti ada verifikasinya di inbox email kita Kemudian setelah itu Setelah kita verifikasi yang lewat link di email itu Nanti tinggal memasukkan NIK Nomor induk kependudukan yang ada di KTP kita Nanti verifikasinya otomatis Berdasarkan data dari Dukcapil Sudah seperti itu aja Nanti kartu NPWP-nya akan dikirim ke alamat Yang kita masukkan di pendaftaran tersebut Kayak gitu Mbak Nah Oke jadi semudah itu ya Karena waktu jamannya Hana bikin Jamannya? Jamannya kapan ya? Jamannya saya bikin NPWP Waktu itu masih pakai upload KTP sih Mbak Tapi sekarang berarti Udah gak perlu upload-upload KTP ya Iya Tinggal memasukkan NIK Kemudian verifikasi nanti Otomatis Oke Tadi Mbak Jizu juga mengatakan nih Kalau harus Sudah menjadi kriteria wajib pajak Nah karyawan yang menjadi kriteria wajib pajak Itu karyawan yang seperti apa gitu? Sudah mendapatkan penghasilan Jadi Kan nanti misalnya gini Misalnya Tapi saya masih di bawah PT KP Seperti itu ya Nanti berarti Dari perusahaannya Potongannya akan nihil gitu Tapi untuk kepemilikan NPWP Untuk karyawan Tetap Biasanya akan tetap diminta juga oleh perusahaan Jadi kayak jadi syarat gitu loh Mbak Gitu Oke Masalah Masalah berapa potongannya Itu nanti perhitungannya ada sendiri Kalau misalnya Saya masih di bawah PT KP gitu ya Perusahaan tetap akan mensyaratkan Memiliki NPWP itu untuk data Dari Apa Pemberian gaji dari perusahaan Itu Tetap membutuhkan NPWP Karyawan atau pegawainya Tapi nanti potongannya Kalau memang di bawah PT KP Ya nanti potongannya nihil gitu Mbak Jangan khawatir Oke Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih Ke adminia yang belum tahu Apa sih PT KP itu Apa sih Penghasilan Penghasilan di bawah PT KP Harus bagaimana Kalau sudah di atas PT KP Harus bagaimana Penghasilan tidak kena pajak PT KP itu penghasilan tidak kena pajak Maksudnya Setiap masing-masing dari kita Itu Ada perhitungan Apa namanya Untuk menghitung Jadi Penghasilan kita berapa Kemudian nanti dikurangi dulu Dengan penghasilan tidak kena pajak Baru Sisanya adalah penghasilan Kena pajak Kayak gitu Mbak Anna Nah Itu Didasarkan pada status Jadi kalau misal Statusnya Apa Untuk diri sendiri Itu 54 juta per tahun Kalau statusnya sendiri Berarti Kalau penghasilannya di bawah 54 juta Maka Tidak terhutang pajak penghasilan Kayak gitu Mbak Anna Jadi tidak dipotong pajak penghasilan Oleh perusahaan Atau tempat pekerjanya Nah tambahan untuk Menikah Status menikah Itu 4500 Jadi Misalnya Sudah menikah Tapi belum punya putra Itu Nanti statusnya Biasanya disebutnya gini Mbak Kalau belum menikah TK TK 0 Berarti Tidak menikah Tanggungannya 0 Kayak gitu Terus Kalau sudah menikah Tapi belum punya putra putri Atau tidak ada tanggungan Berarti K Kawin 0 Tanggungannya 0 Nah kalau sudah punya putra 1 Berarti Naik lagi nih K 1 Berarti kawin Dengan 1 tanggungan Nah untuk Tambahan tanggungan Itu sama 4,5 Jadi misal gini Mbak Anna TK 0 TK 0 Untuk single ya Berarti PTKP Penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta Kalau Sini menikah Tapi belum punya putra Berarti K Statusnya K 0 Kawin Belum ada tanggungan Itu berarti 54 juta Ditambah 4,5 Berarti 58 Juta 500 Itu ya Kemudian Untuk K 1 Berarti Kawin dengan 1 tanggungan Ditambah lagi 4,5 Jadi 63 juta Maksimalnya Sampai 3 tanggungan Mbak Anna Maksimalnya 72 juta Apa K 3 itu 72 juta Nah Kalau misal Saya contohkan Untuk yang status Single aja ya Yang paling Misalnya Single Penghasilannya Masih di bawah 54 juta Berarti Wajib pajak tersebut Penghasilannya Tidak dipotong Pajak penghasilan Oleh pemberi kerja Atau oleh Perusahaan Atau kantor Kayak gitu Mudah Jadi mungkin Bisa Mulai dihitung Sendiri ya Apakah penghasilannya Di atas PTKP Atau di bawah PTKP Begitu ya Itu berarti Antara Yang single Dan yang sudah Menikah Itu Batasan PTKP Beda ya Mbak Jadi ya Jadi kalau yang Yang belum Menikah Statusnya Single Itu TK 0 54 juta Sudah Menikah Itu tadi Ditambah 4,5 Dan seterusnya Oke Oke Kalau untuk potongannya Sendiri Seperti apa Untuk penghitungannya Mungkin untuk Akbennya juga Selama ini kan Mungkin bagian Perpajakan Yang motong Apa namanya Penghasilannya Nah Kalau untuk karyawannya Sendiri kan Aku potongannya Berapa sih Kadang gak ngerti Yang penting Sudah dipotong Nah itu penghitungannya Seperti apa Cara mudahnya Gini Mbak Penghasilan Penghasilan kita Berapa Terus dikurangi PTKP tadi 54 juta kah 58 sepengah kah Gitu ya Terus kemudian Itu akan jadi Penghasilan Kena pajak Gitu ya Nah Penghasilan kena pajak Ini Yang nanti Jadi dasar Dikalikan dengan Tarif pajaknya Tarif pajaknya itu Progresif ya Mbak Kalau di Indonesia itu Berdasarkan undang-undang PPH nya Di pasal 17 itu Ada 4 tarif Progresif itu berarti Naik ya Semakin tinggi lapisan Dia akan Nambah Ada tarifnya Bertambah Jadi Kalau saya bacakan Lapisan Lapisan penghasilan Sampai dengan 50 juta Ini maksudnya Penghasilan kena pajaknya ya Setelah dikurangi PTKP ya Itu tarif 5% Kemudian Jika penghasilan kena pajaknya ini Apa Masih Nambah lagi Masih Itu 50 juta Sampai 250 juta Itu tarif 15% Oke Kemudian Masih ada lagi Lapisan Di atas 250 juta Sampai 500 juta Itu tarifnya 25% Kemudian Untuk lapisan tertinggi Di atas 500 juta Itu 30% Oke Saya mau Nunjukin Cara penghitungannya Nih Kalau Live gini Agak susah ya Ntar kalau Ada yang tahu Oleh W atau Atredion Ntar saya Oret-oretin Gitu ya Tapi Live gini Susah juga Gimana ya Susah Iya Nanti biar mudah Seperti itu aja Gitu ya Tapi tarifnya Kayak gitu ya Jadi ada Empat lapisan Yang perlu Kita ketahui Empat lapisan Dengan Empat tarif Gitu Oke Jadi tarifnya Sendiri-sendiri Nih ya Sesuai dengan Berapa penghasilannya Begitu ya Lapisan Ya Mbak Bukan berdasarkan Penghasilan Jadi Itu tadi Yang saya jelas Kalau live gini Saya susah juga Ngasih Ilustrasi Penghasilannya Kalau tahu WA aja Ke Apredion Ntar saya Oret-oretin Saya forward Oret-oretin Oke Siap Mungkin Biar lebih mudah Seperti itu ya Mbak Zizu Oke Mbak Zizu Kan Karyawan Itu kan ada yang Karyawan full time Ada karyawan kontrak Ada karyawan tetap Ada part time Nah itu Apakah penghitungannya Juga berbeda Atau Bagaimana mungkin bisa Dijelaskan Kalau yang tadi Saya jelaskan itu Memang untuk yang Tetap ya Mbak ya Nanti kalau untuk yang Kontrak Untuk yang Apa Tenaga ahli Dan seterusnya Itu memang ada Aturannya sendiri Jadi itu banyak Detail-detailnya itu PPH pasal 21 Yang dikenakan Atas penghasilannya Mungkin nanti Bisa kita bahas Di Segmen yang Khusus Karena itu Beneran detail Dan Apa ya Beda-beda Tarifnya Caranya Jadi ada yang pakai penghasilan Jadi ada yang pakai penghasilan Bruto Mbak Ada yang Nggak usah Nggak boleh dikurangin PTKP lah Jadi Apa ya Terlalu banyak detailnya Jadi kalau memang yang tadi Itu untuk Untuk yang tetap ya Yang karyawan tetap ya Yang tadi saya jelaskan Mungkin nanti Pas Kak Derry Siaran Mungkin nanti bisa Request Untuk Apa Pegawai yang tidak tetap Nanti perhitungan Kita buatkan Infrasi Khusus Semoga Semoga Mas Derry masih Melihat ya Jadi Mas Derry Itu ada request ya Mas Derry ya Disampaikan ya Disampaikan ya Oke Kalau nggak bisa nonton Nonton live Instagramnya juga dong Yang udah Tersimpan di GTV ya Oke Bisa di setel lagi ya Mbak ya Benar Iya betul Oke Mbak Sisu Tadi Kewajibannya selain NPWP ya Harus mempunyai NPWP Kemudian Apalagi nih Kewajiban Seorang karyawan nih Kalau ini Step selanjutnya Sebenarnya ini lebih ke Haknya karyawan ya Mbak Hak kita sebagai pegawai Ini kewajibannya Pemberi kerja Kewajibannya Perusahaan Atau kantor Yaitu Kita Sebagai pegawai Berhak meminta Bukti potong Bukti potong pajak Dari Tempat kerja kita Di kantor Perusahaan Dari pabrik Seperti itu Kalau untuk yang Swasta Itu 17 Apa Namanya formulir A1 Kalau untuk yang PNS Untuk ASN Itu Namanya A2 Tapi Mudahnya disebut Bukti potong pajak Nah itu Kantor Kantor Atau perusahaan Atau pemberi kerja Wajib Membuat Bukti potong Tersebut Sebelum Jatuh tempo Pelaporan SPT tahunan Berarti sebelum 31 Maret Tahun berikutnya Jadi misalnya Ini kan udah Mau akhir tahun nih Mbak Kalau Apa Kantornya Rajin Apa Biasanya Akhir tahun tuh Udah dikasih tuh Mbak Bukti potongnya Misal Sampai Nanti Februari Akhir Tahun depan Kok belum dikasih Boleh ditanya Mana bukti potong pajak Saya Saya kelaporan pajak Oke Ini menjadi hak ya Hak karyawan ya Iya Karena kan PPH pasal 21 Kita Itu sudah dipotong Oleh Pemberi kerja Buktinya apa Kalau sudah dipotong Dan sudah disetorkan Buktinya adalah Bukti potong tersebut Gitu Mbak Oke Dan saya adalah Salah satu yang Suka ngejar-ngejar Adminnya Untuk Untuk segera Dikasih bukti potongnya Karena Kalau mepet-mepet tuh Bikin kepecilan Gak tenang hidupnya Iya Pengennya laporannya Lebih awal Iya Kalau Apa namanya Kalau Biasanya dikasih Akhir tahun gitu Atau gak lah Habis tahun baru lah ya Minggu pertama Januari Itu biasanya Jaringan Juga masih Longgar Jadi kita Lapor Oke Mohon maaf Ini Terkendala Apalagi Sudah tanggal 20 hari Dari Oke Mbak Mbak Sisu Mungkin bisa Diulang lagi Karena tadi Terkendala Dengan internetnya Oke Kalau bisa Di awal Minggu-minggu Awal Januari Gitu kan Enak tuh Udah dapet Ya kan Kita laporkan Situs pajaknya Juga masih Longgar nih Mbak Betul Servernya Masih Longgar Jadi Monggo Para Pemberi kerja Kantor Perusahaan Tahun ini Ngasih Bukti potongnya Jangan mepet-mepet Ya Iya betul Karena Karena Saya sudah berpengalaman Mepet Itu susah banget Gagal-gagal Terus akhirnya Mulai dari Situ Saya Lebih suka Meminta Lebih awal Untuk mendapatkan Bukti potongnya Gitu Mbak Sisu Karena punya pengalaman Yang Mepet-mepet itu Aduh susah banget Servernya Kemrusung ya Mbak ya Kemrusung Betul Takut Takut Kena Denda Jangan lupa Kalau telat Rendahnya Seratus ribu Seratus ribu Untuk wajib Pajak Pribadi ya Bisa buat jajan ya Mbak ya Sebenarnya Betul Buat beli kuota Juga bisa Traktir Traktir Mas Dery Mbak Sisu Juga bisa Jangan lupa Oke Terus Selanjutnya Setelah punya bukti potong ya Ini kan sekarang Eranya sudah Era online Mbak Nah Pajak juga Menyediakan Satu Saluran Untuk pelabur Ini juga online Mbak Lewat Pajak Go.id Nah Tapi sebelum Kita bisa Masuk Kalau memang ini Pertama kali Lapor online Itu ada Satu Kombinasi angka Yang kita sebut Evin Itu untuk Apa ya Istilahnya untuk Kunci Masuk ke Akun pajak kita Jadi itu Wajib Ya Wajib Itu harus Cara minta Evin Mudah Tidak perlu Ke kantor pajak Sekarang Cukup Dengan Kita harus Tahu dulu Kita terdaftar Di KPP Mana Karena kan Wilayah Administrasi KPP Itu berdasarkan Alamat ya Mbak Jadi misalnya Kecamatan Semarang Timur Maka Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Timur Kalau KTP Ada di Kecamatan Pendurungan Berarti Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Gayam Sari Dan seterusnya Monggo Dicari dulu Jenengan Ada Atau Merupakan Wajib pajak Di KPP Mana Kayak gitu ya Nah Kalau sudah Nanti kirim Email Mbak Ke KPP Tersebut Untuk Meminta Aktivasi Evin Gampang Di formulir Oke Kita Sudah Kayaknya Agak Tersendat Barusan Iya Betul Mungkin bisa Bisa diulang Lagi nih Untuk Mungkin Bisa diulang Lagi Untuk Apa namanya Tadi Untuk Wajib pajak Nih Harus Tahu Dulu nih KPP KPP Yang mana Dulu nih KPP Terdaftarnya KPP Terdaftarnya Dimana Kemudian Mengajukan Evin Lewat Email Mbak Hena Lewat Isi Formulir Pertama Kemudian Lampirannya Adalah Foto KTP Foto NPWP Dan Foto Selfie Ini Memfasilitasi Yang Hobi Selfie Jadi Ada Foto Selfie Dengan Membawa KTP Dan NPWP Itu Semata-mata Untuk Verifikasi Jadi Nanti Sebuah Data Yang Dilampirkan Aman Maksudnya Fotonya Nggak Akan Beredar Kemana-mana Enggak Itu Hanya Verifikasi Kita Aja Nanti Akan Dibalas Melalui Email Juga Tentang Evin Itu Oke Jadi Ini Melalui Email Tidak Melalui Whatsapp Jadi Harus Tahu Email Dari KPP Yang Bersangkutan Itu Emailnya Apa Begitu Harus Ditanyakan Dulu Atau Mungkin Bisa Tahu Informasinya Melalui Akun-akun Instagramnya Itu Juga Ada Alamat Email Untuk Masing-masing KPP Pasti Ada Betul Jadi Bisa Lewat Medsos Atau Juga Bisa Dicek Lewat Situs Pajak .go .id Jadi Disitu Ada Menu Daftar Unit Kerja Mbak Jadi Misalnya Kan Banyak Nih Misalnya Orang Semarang Tapi Kerja Di Jakarta Misalnya Jadi Email KPP Saya Apa Ya Saya Gak Pernah Ke KPP Di Semarang Gitu Disitu Pajak .go .id Kemudian Dicari Aja Misalnya Semarang Timur Apa Si Email Kalau Untuk Khusus Semarang Timur Saya Kasih Tahu Disini KPP .504 At Pajak .go .id Gitu Oke KPP .504 Pajak .go .id Ya Ini ada Mana Formulir Permintaan Mana Formulir Itu Ada Mas Mas Adi Bagus Di Google Ada Sebenarnya Ya Bisa Bisa Sudah Banyak Yang Melampirkan Formulir Permintaan Evin Tapi Memang Memang Membutuhkan Melalui Whatsapp Juga Boleh Jadi Bisa KPP KPP Sudah Punya Ini Mbak Kanal Whatsapp Masing-masing Itu Juga Bisa Dilihat Di Situs Pajak .go .id Berapa Nomernya Nanti Tinggal Minta Permisi Mau Minta Formulir Aktifasi Evin Nanti Kita Berkirimkan Bentuk PDF Oke Nah Itu Kalau Kita Sudah Tadi Aktifasi Evin Atau Meminta Evin Tadi Harus Foto KTP NPWP Dan Selfie Tadi Yang Dikirim Melalui Email Itu Nantinya Kita Oke Tadi Foto Selfie Juga Jadi Tidak Bisa Diwakilkan Jangan Foto Orang Lain Nah Itu Nanti Kalau Sudah Dikirim Melalui Email Kita Langsung Mendapatkan Evin Atau Harus Menunggu Dulu Ada Prosesnya Dulu Atau Bagaimana Prosesnya Aja Bukan Proses Yang Nunggu Lama Bukan Tapi Tergantung Banyaknya Antrian Di Email Tersebut Jadi Kita Akan Proses Dari Masuk Sama First In First Out Jadi Oke Kebetulan Di Semarang Timur Ini Lumayan Banyak Antriannya Gak Banyak Cuma Ada Selalu Ada Antrian Jadi Mohon Bersabar Pasti Akan Kita Balas Jadi Balasannya Juga akan Melalui Email Nanti Kalau Misalnya Ada Kekurangan Dan Misalnya Fotonya Kurang Jelas Fotonya Blur Misalnya Nanti Pasti Juga Lewat Email Jadi Misalnya Mohon Maaf Foto KTP Tidak Terlihat Jelas Misalnya Seperti Itu Oke Oke Jadi Menunggu Proses Mohon Maaf Mohon Bersabar Ini Ujian Oke Kalau 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 Sudah Dapat Evin Apa Yang Harus Dilakukan Selanjutnya Nah Ini Intinya Lapor Via Pajak.go.id Jadi Walaupun Status Kita Karyawan Walaupun Pajak Kita Sudah Dipotong Oleh Pembeli Kerja Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Kita Itu Adalah Murni Kewajiban Kita Tidak Ada Itu istilah Sudah Diurusin Kantor Itu Salah Kapan Bener Itu Itu mitos Hoax Hoax Jadi Pelaporan SPT Saya Pegaskan Sekali Lagi Pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Kita Itu Murni Merupakan Kewajiban Kita Kalau Kantor Misalnya Ngurusin Itu Hanya Koordinasi Aja Paling Jadi Misalnya Bukti Potongnya Aja Atau Bikin Kelas Pajak Bersama Biar Misinya Lebih Gampang Seperti Tapi Kalau Kewajibannya Itu Murni Kewajiban Kita Kantor Nggak Bisa Mewakili Kewajiban Itu Iya Betul Itu Sering Sering Terjadi Mbak Zizu Karena Saya Punya Temen Seperti Itu Aku Nanya Ini Belum Laporan SPT Kan Udah Diurusin Sama Kantor Saya Nah Itu Beneran Ada Itu Salah Itu Salah Itu Mitos Itu Hoax Jadi Kewajiban Pelaporan SPT Tahunan Itu Murni Kewajiban Kita Sendiri Sebagai Pegawai Sebagai Karyawan Yang Harus Kita Lakukan Sendiri Melalui Online Jadi Caranya Pun Cukup Mudah Kalau Untuk Karyawan Formulernya Ada Dua 17 70 SS SS S nya Double Dan 17 70 SS S nya Satu Kalau Yang S nya Double Itu Untuk Yang Menerima Penghasilan Di bawah 60 Juta Setahun Itu Pakai Double SS Itu Di bawah 60 Juta Kalau Yang S nya Satu Aja 17 70 S Itu Untuk Yang Menerima Penghasilan Di atas 60 Juta Setahun Gitu Oke Jadi Memang Berbeda Untuk Formulirnya Dan Jangan Sampai Ketukar Karena Nanti Isinya Formulir itu Akan Berbeda Gitu Mbak Jusu Jadi Untuk SS Lebih Sederhana Jadi Misalnya Yang Paling Ketara Adalah Untuk Harta Kolom Harta Dan Kewajiban Itu Kalau Di SS Tidak Perlu Dijabarkan Apa Saja Jadi Misalnya Punya Rumah Punya Motor Punya Tabungan Itu Kalau Di SS Hanya Dikelondongkan Jumlahnya Saja Atau Misalnya Hutang Ada Hutang Bank Ada Hutang Lising Kendaraan Itu Langsung Dikelondongkan Aja Jumlahnya Kalau Di 1770S Harus Didetailkan Misalnya Punyanya Rumah Motor Tabungan Jadi Ada Tiga Rumah Berapa Motor Berapa Tabungan Berapa Seperti itu Oke Mbak Untuk pelaporan SPT ini Kan Setahun Sekali Nah Biasanya Hana Curhat Suka Lupa Evin Gito Nah Itu Bagaimana Sebenarnya Kalau Minta Tadi Jadi Gini Sebenarnya Evin Itu Hanya Dibutuhkan Ketika Kita Lupa Password Kalau Kita Lupa Password Apa Akun Pajak Kita Baru Kita Harus Butuh Karena Ketika Lupa Password Itu Akan Diminta Caranya Sama Kayak Tadi Mbak Email Ke KPP Terdaftar Kemudian Butuh Verifikasi Foto KTP NBWP Dan Selfies Men Sama Caranya Jadi Cukup Mudah Sekali Tidak Perlu Ke Kantor Pajak Kalau Saran Saya Ini Dicatat Password Jangan Yang Susah Susah Misalnya Nama Jalan Atau Nama Jalan Rumah Misalnya Tapi Kadang Suka Kadang Suka Lupa Juga Karena Media Sosialnya Banyak Jadi Ini Passwordnya Pakai Yang Mana Iya Apalagi Kalau Passwordnya Pakai Nama Pacar Ini Pacar Yang Mana Iya Ini Mantan Yang Gitu Biasanya Suka Lupanya Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Faruk Selamat Pagi Terima Kasih Siapa Saja Yang Dapat Menjadi Tanggungan Sebagai PTKP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tadi Mungkin Selain Istri Dan Anak Mungkin Kali Yang Dapat 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 Ditanggung Dalam PTKP Bentar Istri Anak Kandung Kemudian Orang Tua Atau Mertua Yang Tidak Bekerja Yang Sudah Yang Sudah Purna Itu Bisa Dimasukkan Sebagai Tanggungan Tapi Mas Faruk Maksimalnya Tetap Tiga Yang Yang Bisa Jadi Tanggungan Di PTKP Maksimalnya K3 Oke Kemudian Pak Waluya Terima kasih Sudah Bergabung Ini Anak Saya Belum 17 Tahun Tapi Jualan Online Dan Alhamdulillah Pendapatannya Lumayan Membantu Sehari-hari Nah Apa Yang Saya Lakukan Sebagai Orang Tua Bukankah Untuk Memiliki NPWP Harus Berusia 17 Tahun Dan Memiliki KTP Kebetulan Saya Sendiri Juga Tidak Memiliki NPWP Karena Penghasilan Saya Di bawah PTKP Yang Dijelaskan Tadi Nah Itu Bagaimana Katanya Penghasilannya Dari Online Belum Punya KTP Bisa Ditanggung Dulu Di Orang Tuanya Cuma Pak Waluya Harus Daftar NPWP Dulu Berarti Berarti Yang Daftar NPWP Orang Tuanya Tapi Kalau 17 Tahun Mungkin Sebentar Lagi Sudah Bisa Punya KTP Bisa Mengajukan Sendiri Nanti Putranya Pak Siapa Tau Kan Toko Online Makin Berjaya Maksudnya Kita Buat Suggesti Positif Ketika Pembayaran Pajaknya Makin Besar Ini Sedikit Berbeda Sedikit Keluar Jalur Dari Karyawan Untuk UMKM Untuk Toko Online Masuknya Masuk Toko UMKM Suggesti Positif Ketika Kita Semakin Besar Membayar Pajak Berarti Omsetnya Semakin Besar Jadi Disuggestikan Mudah-mudahan Saya Bayar Pajaknya Makin Besar Karena Artinya Adalah Omsetnya Berarti Semakin Besar Betul Didoain Aja Atau Mungkin Bisa Bisa Diinfokan Toko Online Jualan Apa Siapa Tau Bisa Belan Menyalurkan Hobi Shopping Kita Pengemar Toko Online Mbak Hanna Oke Mbak Sisu Promosi Jadinya Oke Mbak Sisu Ini Untuk Pajak Pajak Karyawan Apakah Di Masa Pandemi Ini Juga Mendapatkan Insetif Dari Pemerintah Untuk Karyawan Untuk Karyawannya Tidak Maksudnya Tidak Secara Langsung Tapi Yang Dapat Itu Kemarin Ada Perpanjangan Pelaporan Jadi Dari Maret Mundur Satu Bulan Ya 30 April Terus Kemudian Ada Perusahaan-perusahaan Tertentu Yang Memenuhi Syarat Ini Mungkin Nanti Bisa Kita Bahas Di Segmen Insentif Pajak Yang Udah Beberapa Kali Kita Sampaikan Ada Perusahaan-perusahaan Yang Memenuhi Syarat Itu Bisa Mengajukan Insentif Terkait TPH Pasal 21 Nah Itu Secara Tidak Langsung Berpengaruh Juga Ke Pegawai Jadi Pajak Yang Seharusnya Dipotong Yang Biasanya Misalnya Gini Dipotong Biasanya Dipotong Setahun Katakanlah Ini Sekedar Ilustrasi Misalnya Dipotong 2 juta Misalnya Karena Perusahaan Memanfaatkan Insentif Maka 2 juta Ini Tidak Dipotong Tapi Dikembalikan Ke Pegawainya Jadi Tidak Secara Langsung Bisa Mengajukan Insentif Ini Nanti Bisa Kita Bahas Di Segmen Selanjutnya Deri Lagi Mungkin Mbak Deri Siap Tadi Mas Deri Udah Jawab Siap Yang Request Ini Asal Siap Mas Deri Oke Terima kasih Begitu Tadi Bapak Waluyo Semoga Terjawab Kemudian Ada Mbak Daya Terima Kasih Mbak Daya Ini Adalah Pekerja Lepas Saya Penyanyi Di Cafe Cafe Wow Kadang Ada Job Kadang Enggak Apalagi Saat Pandemi Ini Saya Jarang Mendapat Job Apakah Saya Memiliki Kewajiban Perpajakan Juga Katanya Tapi Kalau Untuk Pekerja Lepas Bukan Menggunakan Bukan Apa Yang Saya Bahas Tadi Ada Hal-hal Yang Berbeda Yang Kalau Kita Bicara Tentang Freelance Gitu Ya Jadi Apa Namanya Ada Penghitungan Khususus Yang Apa Ya Berbeda Dengan Yang Tadi Kita Sampaikan Jadi Bukan Menggunakan Formulirnya Juga Beda Bahannya Bukan Menggunakan Formulir 1770 SS S Atau S Itu Mungkin Nanti Bisa Kita Ini Dulu Ya Bisa Kita Apa Inventarisir Dulu Untuk Pertanyaan Untuk Pekerja Lepas Untuk Yang Part Time Ini Ada Pertanyaan Juga Dari Mbak Siska Ini Juga Menanyakan Terkait Part Time Saya Karyawan Tapi Part Time Bagaimana Dengan Pelakuan Pajak Untuk Karyawan Yang Part Time Mas Dery Siap Ya Mas Dery Nanti Kita Inventarisir Dulu Karena Banyak Mbak Siapa Tadi Yang Nanya Mbak 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 Siska Sama Mbak Dea Mbak Siska Dan Mbak Dea Nanti Mohon Waktu Dulu Untuk Segmen Ngopi Yang Berikutnya Jadi Memang Ada Perhitungan Perhitungan Khususus Untuk Part Time Untuk Freelance Untuk Tenaga Ahli Untuk Sangon Dan Seterusnya Itu Nanti Kita Bahas Dalam Segmen Yang Khusus Yang Berbeda Nanti Akan Ada Ilustrasi Kecil Yang Memudahkan Perhitungan Pajaknya Iya Dan Akan Ada Mas Dery Saya Durhapa Sama Kakak Saya Mbak Hanya Maaf Lair Bantin Mas Dery Gak 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 Oke Oke Kita kembali ke Tadi ya Laporan SPT Tahunan Yang harus dilakukan Oleh Wajib pajak Tadi ya Khususnya Untuk Karyawan Ini harus Dilakukan Nah Untuk Batas Pelaporannya Untuk Karyawan Itu Atau Wajib pajak Pribadi Itu Kapan Mbak Zizu Batasnya Sesuai Yang Berlaku 31 Maret Di Tahun Berikutnya Jadi Misalnya Penghasilan Yang kita Terima Di 2020 Ini Mbak Hena Maka Maksimal Pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadinya Maksimal 31 Maret Tahun 2021 Kecuali Ada Hal-hal Tertentu Force Mayer Seperti Pandemi Saat Ini Untuk Tahunan PPH Orang Pribadi 2019 Itu tadi Sampai Bundur Satu Bulan Jadi Untuk Sebenarnya Tetap Terlambat Statusnya Karena Itu Kan Kata Undang Undang Hanya Tidak Dikenai Sansi Kayak Gitu Oke Tanggal 31 Maret Ya Kan Kemarin Pas Awal-awal Pandemi Jadi Memang Ada Untuk Pelaporan Hingga 30 April Tidak Dikenakan Sampai Ya Ya Oke Ini Ada Indri Yang bertanya Ini terkait Sanksi Atau Denda Ini Kebetulan Harus Membayar Denda Ini Mbak Indri Ini Cara Membayar Denda Wajah-pajak Orang Pribadi Bagaimana Ya Oke Sebelumnya Ini ya Sanksi Untuk Keterlambatan Lapor SPT Tahunan PPHOP Seperti Tadi Yang Sudah Dibahas Mbak Hana Tadi Yang Bisa Buat Ngeraktir Kita Itu 100 Ribu Terus Kemudian Nanti Dari Akun Representatifnya Akan Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Dulu Baru Nanti Sanksinya Dapat Dibayarkan Jadi Ketika STP-nya Sudah Diterima Nanti Sebenarnya Pembayaran Pajaknya Sama Dengan Pembuatan Biling Biling Bayaran Pajak Cuma Nanti Tambahkan Nomor STP-nya Mbak Jadi Ada Nomor Surat Ketapannya Gitu Kalau Kesulitan Membuat Biling Bisa Menghubungi KPP Terdaftar Nanti Bisa Dibantu Dibuatkan Bilingnya Oke Melalui Online Untuk Pembuatan Biling Ada Ada Syarat Tertentunya Nggak Mbak Zizu Nggak Ada Kalau Untuk Membuatan Biling Hanya Kalau Bisa Masuk Ke Biar Terbiasa Membuat Sendiri Itu Bisa Di Situs Pajak Juga Di Akun Pajak Kita Kalau Kesulitan Bisa Dibantu Kebetulan Ini Cerita Sedikit Wajib Pajak Saya Banyak Yang Misalnya Saya Minta Minta Tolong Dibuatkan Biling Mbak Itu Dengan Senang Hati Saya Buatkan Karena Itu Cukup Cepat Nggak Nggak Minta Tolong A F A Jadi Bisa Prosesnya Juga Cepat Sudah Langsung Dapat Kodenya Sudah Bisa Langsung Digunakan Untuk Biling Biling Ya Oke Oke Pembayaran Melalui Bank Bisa Datang Atau Bisa Online Juga Mobile Banking Sudah Bisa Atau Ke Kantor Post Jadi Jangan Salah Jangan Salah Duga Pembayaran Pajak Kantor Pajak Iya Jangan Tiba-tiba Ke Kantor Pajak Ketemu Mbak Jisum Ini Saya Mau Bayar Denda Nggak Jadi Buat Raktir Mbak Buat Bayar Denda Nggak Boleh Jangan Ya Oke Oke Selanjutnya Kewajiban Karyawan Selain Tadi Sudah Menyampaikan Laporan Tahunan Ya SPT Tahunan Apalagi Kalau sudah Melaporkan Mbak Jadi nanti Akan Akan Menerima Bukti Setor Eh bukti Setor Bukti Lapor Bukti Lapor Itu Kalau Online Diperoleh Di Email Juga Mbak Hena Jadi Pokoknya Semuanya Sudah Via Online Disimpen Pun Nanti Akan Lebih Nggak Mudah Ketelisut Karena Di Inbox Email Kalau Sudah Dilaporkan Sudah Selesai Kewajiban Kita Sebagai Karyawan Atau Pegawai Di Tahun Pajak Tersebut Nanti Kewajiban Berikutnya Akan Muncul Tahun Depan Yang penting Jangan Lapor Akan Eman Betul Tipsnya Lebih awal Lebih baik Tadi Minta Kalau Untuk Ada Staff Admin Kantor Atau Perusahaan Mungkin 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 Bisa Betul Betul Kalau Perlu Harus Diminta Hena Biasanya Minta Daripada Nunggu Iya Dan Kalau Bisa Juga Di Informasikan Ke Karyawannya Kalau Ada Ini Kamu Nggak Cuman Dari Apa Namanya Bagian Perpajakannya Aja Yang Mengurusi Ini Bagian Pajak Karyawan Gitu Ya Ada Kewajiban Juga Yang Harus Dilakukan Biar Tau Juga Kewajibannya Apa Begitu Jadi Kita Sebagai Karyawan Juga Proaktif Dan Itu Tadi Pertama Pertama Minta 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 Bukti Potongnya Kalau Bisa Se Awal Mungkin Se Awal Tahun Misalnya Minggu Pertama Atau Kedua Januari Terus Yang Kedua Kalau Sudah Dapat Bukti Potong Jangan Ditunda Untuk Pelaporannya Jadi Segera Dilaporkan Biar Segera Plong Kewajiban Sudah Tertunaikan Itu Lebih Lega Lebih Ayem Terus Kalau Boleh Saya Ngingetin Juga Ini Sampai Bulan Oktober Mungkin Masih Ada Yang Miss Belum Lapor Alasan Kemarin Pandemi Atau Apa Kalau Ada Permasalahan Ditanyakan Aja Ke KPP Jadi Jangan Diam Aja Kita Harus Proaktif Kita Harus Mencari Tahu Biar Kewajiban Kita Juga Tertunaikan Kita Tenang Oke Siap Jangan Galak Galak Mbak Zizu Nanti Takut Oke Mbak Zizu Ini Waktu kita Juga Terbatas Mungkin Yang Terakhir Yang Mau Disampaikan Untuk Wajib Pajak Khususnya Karyawan Oke Jadi Untuk Armenia Yang Berstatus Sebagai Karyawan Atau Pegawai Monggo Kalau Kewajiban Perpajakannya Ditunaikan Yaitu Pelaporan Salah satunya Pelaporan SPT Tahunan Kalau yang sudah Terima kasih Tahun depan Jangan 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 Mepet Mepet Kalau yang belum Ayo Laporan Kalau ada Permasalahan Ayo Dikomunikasikan Dan Kita akan Bantu KPP Dengan senang hati Akan Melayani Akan Memberikan Solusi Jika ada Kesulitan Kayak gitu Mbak Oke Sip Terima kasih Mbak Zizu Informasinya Pagi hari ini Juga Buat Armenia Yang tadi Mungkin Pertanyaan Terkait yang Belum bisa Terjawabkan Mungkin bisa Simak terus Untuk ngopi Ngobrol pajak Pagi-pagi Setiap hari Rabu Jam 9 Sampai jam 10 Karena Setiap Minggunya Kita punya Tema yang Berbeda-beda Nah siapa tahu Pas Dibahas Pas tema Yang sesuai Dengan Permasalahannya Begitu ya Mbak Zizu Oke Terima kasih Siap Mas Dery Ditunggu ya Oke Terima kasih Mbak Zizu Hanya juga harus Pamit Terima kasih Atas kebersamaan Anda Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Disiarkan langsung Dari Menara Universitas PGRI Up Radio Jalan Zidoda di Timur Nomor 24 Semarang Inilah 98.5 FM Up Radio The Minimu Station Terima kasih Terima kasih.